Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rusya Dian Ramadhan dari kelas 12 di PS1 Akan membacakan puisi yang bertemakan tentang Yang Tak Menarik Dari Mati Yang Tak Menarik Dari Mati Karya Gunawan Muhammad Yang Tak Menarik Dari Mati Adalah Kebisuan Sungai Ketika Aku Menemuinya Yang Menghibur Dari Mati Adalah Sejuk Batu-Batu Patahan-Patahan Kayu Pada Arus Itu Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rusya Dian Ramadhan dari kelas 12 di PS1 Akan membacakan puisi yang bertemakan Tentang Maut Tentang Maut Tentang Maut Karya Gunawan Muhammad Di Ujung Baid Itu Mulai Tampak Sebuah Titik Yang Kemudian Runtuh Lima Menit Setelah Itu Di Ujung Ruang Itu Mulai Tampak Sedera Jari Yang Ingin Yang Ingin Memungutak Kembali Tapi Mungkin Itu Tak Akan Pernah Terjadi Ini Jam Yang Amat Biasa Maut Memakirkan Keretanya Di Ujung Gang Dan Berjalan Tak Menentu Langkahnya Tak Seperti Yang Kau Bayangkan Tak Ada Gempa Tak Ada Hujan Asam Tak Ada Pari Yang Meluap Hanya Sebuah Saja Seperti Kabel Yang Putus Atau Hampir Putus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bintang Pagi Karya Gunawan Muhammad Bintang Pagi Seperti Sebuah Sinyal Untuk Berhenti Di Udara Keras Kata-Kata Berjalan Sejak Malam Dalam Kibur Somna Bulis Pelan Di Sayap Mega Telanjang Ke Arah Tanjung Yang Kadang Menghilang Mungkin Ada Sebuah Prosesi Kesebuah Liang Hitam Dimana Hasrat Dan Apa Saja Yang Teringat Terhimpun Seperti Bangkai Burung-Burung Dimana Tepi Mungkin Tak Ada Lagi Siapa Yang Merancangnya Apa Yang Menirimnya Dari Mana Dari Kita Ada Teluk Yang Tersisi Dan Garis Lintang Yang Dihilangkan Barangkali Sementara Kau Dan Aku Dan Aku Duduk Bicara Dalam Sal Panjang Dan Aku Memintamu Sebutkan Bintang Padi Hentikan Hentikan Kata Kata-Kata Beri Mereka Alamat Kau Diam Mungkin Ada Sejumlah Arti Yang Tak Akan Hingga Di Perjalanan Atau Ada Makna Di Rimba Tuhan Yang Selamanya Menunggu Tanda Hari Badai Badai Atau Gelap Atau Bukan Bintang Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Beranda Ini Angin Tak Kedengaran Lagi Karya Gunawan Muhammad Di Beranda Ini Angin Tak Kedengaran Lagi Langit Terlepas Ruang Menunggu Malam Hari Kau Berkata Pergilah Sebelum Malam Tiba Kudengar Angin Mendesak Ke Arah Kita Di Piano Bernyanyi Baris Dari Rubayat Di Luar Ketik Dan Kereta Telah Berangkat Sebelum Baik Pertama Sebelum Selesai Kata Sebelum Hari Tau Kemana Lagi Akan Tiba Aku Pun Tau Sepi Kita Semua Bersiap Kecewa Bersedih Tanpa Kata-Kata Puan-Puan Pun Berbagi Dingin Di Luar Jendela Mengekalkan Yang Esok Mungkin Tak Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada Album Miguel Decovarogias Kuinginkan Tubuhmu Dari Zaman Yang Tak Punya Tanda Kecuali Warna Sepian Undahmu Yang Bebas Akan Kurampas Dari Sia-Sia Akan Kuletakan Sintaumu Pada Tubir Meja Belanjang Yang Meminta Kekar Kemaluan Purba Dan Zat Hutan Yang Jauh Dengan Surya Yang Datang Sederhana Akan Kubiarkan Waktu Yang Mencambukmu Lepas Tak Ada Tersisa Dalam Figura Juga Api Yang Ketinggal Pada Kelimaks Ketiga Juga Para Dewa Juga Kau Yang Akan Runduk Kematian Pun Akan Masuk Kembali 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 Dan Kembali Mari Kuingin Tubuhmu Dari Zaman Yang Tak Punya Tanda Kecuali Warna Sepian 1996 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Malioboro Kepada Seorang Menginginkan Saya Akan Hiramani Yang Dibunuh Tahun 1965 Yang Menemukanmu Tersenyum Acu-ta-acu Di Sisi Benteng Freedom Siapa Namamu Kataku Dan Kau Bilang Kenapa Kau Tanyakan Itu Mulai Malam Di Abaikan Waktu Di Luar Totoar Tertinggal Deret Gedung Bergadang Dan Lampu Tegur Sepanjang Malam Seperti Jaga Untuk Seorang Baginda Yang Sebentar Lagi Akan Mati Mataram Katamu Mataram Ingatan Ingatan-ingatan Pun Berpercikan Sekilas Terang Kemudian Hilang Seakan Pijar Di Gedai Tukang Las Saya Coba Pertautkan Kembali Potongan-potongan Waktu Yang Terputus Dari Landas Tapi Tak Ada Yang Bisa Diterangkan Rasanya Di Atas Bintang-Bintang Mabuk Oleh Belereng Kepundang Seperti Sebuah Radang Kemudian Hirup Hilang Kembali Oleh Merapi Trauma Kau Bilang Mungkin Mungkin Juga Trauma Membutakan Kita Dan Esok Los Los Pasar Yang Menyebarkan Lagi Warna Pemainan Kanak-kanak Dari Kayu Boneka Pergan Nantin Merah Kuning Dan Rumah Harapan Dalam Lel Siapa Namamu Tanyaku Aku Tak Punya Ikatan Untuk Itu Sahutnya Di Pasar Loak Di Pasar Loak Jejak Timpa Menimpa Menghapus Kau Dan Aku Mengingat Kau Mengingat Aku Pengalaman Adalah Karpet Tua Anakku Pompa Pompa Gambar Burap Gambar Yesus Kamus 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 Gaun Malam Dan Kordin Panjang Dimana Dulu Ada Sebuah Rumah Dimana Kita Tak Ada Kita Punya Dimana Seekor Parkit Mungkin Mencoba Menyanyi Mencoba Menyanyi Bercoba Menyanyi Dan Seseorang Tutup Pintu Dengar Papa Aku Tak Kembali Tak Akan Kembali Kemenangan Kemenangan Mimpi Mimpi Malam Perpisahan Adalah Isyarat Kematian Orang tua Penjual Kaca Itu Berkata Dan Bertanya Siapakah Kita Sebenarnya Mengapa Asmara Dan Ia Dengar Kepak Sayap Kelawar Dan Guyur Sisa Hujan Dari Daun Karena Angin Ia Dengar Resah Kuda Serta Langkah Pedati Ketika Langit Bersih Kembali Menampakan Bima Sakti Yang Jauh Tapi Di Antara Mereka Berdua Tidak Ada Yang Berkata Petal Lalu Ia Ucapkan Perpisahan Itu Kematian Itu Ia Melihat Peta Nasib Perjalanan Dan Sebuah Peperangan Yang Tak Semua Disebutkan Lalu Ia Tahu Perempuan Itu Tak Akan Menangis Sebab Bila Esok Pagi Pada Rumput Halaman Ada Yang Ada Tapak Yang Jauh Ke Utara Tak Akan Mencatat Yang Telah Lewat Dan Yang 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 Tiba Tak Akan Berani Lagi Anjas Mara Adikku Tinggal Seperti Dulu Bulan Pun Lambat Dalam Angin Abai Dalam Waktu Waktu Remang Dan Kunang Kunang Walau Kupala Kau Lupakan Wajahmu Kulupakan Wajahmu Di Antara Kanon Jarimu Menandai Sebuah Percakapan Yang Tak Hendak Kita Rekam Di Hitam Soto Dan Gelas Sofik Non Blank Yang Akan Ditinggalkan Di Kiri Kita Kanal Menyusup Dari Laut Di Jalan Parah Kelasi Malam Seakan Akan Biru Meskipun Esok Lazardik Katamu Aku Dengar Kita Kenal Kegaduhan Di Aspal Ini Kita Tahu Banyak Hal Kita Tahu Apa Yang Sebentar Seorang Pernah Mengatakan Kita Pernah Disandingkan Sejak Penghuni Pertama Geto Yahudi Membangun Kedai Tapi Kau Tahu Aku Akan Melepasmu Di Sudut Itu Tiap Malam Selesai Dan Aku Tahu Kau Akan Pergi Kota Ini Katamu Adalah Jam Yang Digantikan Matahari Teleskop Ia Memandangimu Dari Jauh Sebuah Teleskop Tua Yang Tak Akan Kelihatan Seseorang Yang Sedikit Sok Tahu Tapi Maklum Pejalan Cahaya Yang Sebenarnya Takut Menyentuhmu Itu Sebabnya Itu Sebabnya Nak Pada Suatu Sore Ia Bertekat Pergi Ke Pohon Tumbang Itu Tempat Kau Pada Suatu Hari Duduk Tak Ada Jejak Disana Mungkin Tubuhmu Selamanya Tak Menginjak Bumi Seperti Capung Dengan Mata Yang Tak Tampak Dan Sayap Yang Bergetar Berulang Kali Ia Tahu Tanganmu Menanting Jam Bergeringat Tapi Ia Tak Akan Berani Menghambur Kedepan Menawarkan Akhir Yang Lain Ia Hanya Akan Kembali Memandangimu Dari Jarak Yang Tak Tentu Merasa Makin Tua Merasa Makin Jauh Dalam Ruang Yang Memuai Meskipun Ia tetap Sisipkan Teraskop Itu Di Saku Jaketnya Sebenarnya Sejak Ia melihat Muter Diam Di Depan Pintu Itu Ia Sudah Ingin Berkata Lihat Aku Tak Menguntit Tapi Ia Tak Pernah Yakin Kepada Siapa Ia Berkata Ia Cuman Yakin Suaranya Tak Mengejutkan Hanya Jam Itu Di Tanganmu Yang Selamanya Mengejutkan Assalamualaikum Wb Saya Nolat Lintang Al-Farel Disini Saya akan Membacakan Puisi Yang Berjudul Perjalanan Malam Perjalanan Malam Mereka Berkuda Sepanjang Malam Sepanjang Pantai Terguyur Garam Si Bapak Memeluk Dan Si Anak Dingin Menembus Kolam Dan Gemparnya Angin Adakah Sekejap Anak Tertidur Atau Takutkah Ombak Melimbur Bapak Ku tahu Langkah Si hantu Yang Memburuku Di ujung Itu Si bapak Dalam Regang Sanggurdi Merasakan Sesuatu Akan Terjadi Kita Bapak Hanya Hanya Hutan Hutan Jauh Di Selatan Atau Mungkin Hujan Pagi Saja Terima Kasih Bapak 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 Terima kasih.